Siti Aisah Nasution, wanita 29 tahun ini ditetapkan sebagai tersangka penipuan investasi bodong dan pinjaman online. Ratusan mahasiswa IPB yang menjadi korban merugi hingga 2,3 miliar rupiah. Tersangka menggunakan uang hasil penipuan untuk membayar utang, biaya hidup, hingga mobil baru. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu, polisi terus menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain yang turut membantu tersangka. Pelaku juga menimingi keuntungan sebesar 10-15 persen atas setiap transaksi yang dilakukan oleh para korban melalui blokok online-nya tersebut. Selanjutnya, dari fakta hukum yang diperoleh oleh penyidik di dalam proses penyidikan, Kami sudah menetapkan satu orang tersangka atas nama S.A.M. dengan persangkaan masal 372 dan 378. Rektor IPB juga telah memanggil ratusan mahasiswanya yang menjadi korban pinjaman online. Pihak kampus mengaku telah berkoordinasi dengan pihak terkait dan telah menyiapkan kuasa hukum untuk mengusut kasus ini. Nah, mengenai proses untuk hukumnya, pada sekarang saat ini sedang disiapkan kuasa hukum yang akan mewakili adik-adik mahasiswa untuk memproses selanjutnya. Karena memang kalau tidak dengan kuasa hukum tentunya nanti jadi tidak terkoordinasi dengan baik. Jadi sekarang prosesnya sedang penyiapan data supaya nanti kuasa hukum yang kami tunjuk bisa... Sebelumnya diberitakan ratusan mahasiswa IPB menjadi korban penipuan pinjaman online. Kasus ini bermula dari tawaran kerjasama dengan iming-iming bagi hasil sebesar 10% yang dilakukan tersangka dengan menggelar seminar. Namun keuntungan itu diberikan dengan syarat korban harus mengajukan pinjaman online terlebih dahulu. Alih-alih mendapat keuntungan, para korban justru dihadapkan dengan tanggian pinjol hingga dikejar-kejar oleh debt collector. Dari Bukur, Jawa Barat, tim Liputan Aijus melaporkan. Terima kasih atas dukungan Anda diantean Anda diattele Cuarta corban. Terima kasih.